Intro Inilah lawan timnas Indonesia di semifinal hasil pertandingan Uzbekistan U23 versus Arab Saudi U23 Bermain di Stadion Khalifa International Jumat Malam Waktu Indonesia Kedua tim saling jual beli serangan dalam tempo yang tidak terlalu cepat Uzbekistan yang mengenakan seragam putih-putih mencoba membongkar pertahanan Arab Saudi Lewat kecepatan pemain-pemain sayapnya di sisi kanan dan kiri Sementara itu Arab Saudi yang diasuh saat Al-Sihri mengandalkan kecepatan Aiman, Yahya dan strikernya Abdulan Radif yang memang tajam di depan gawang Hingga menit 30 babak pertama skor Uzbekistan versus Arab Saudi masih sama kuat 0-0 Tidak terlalu banyak momen membahayakan gawang karena kedua tim saling berebut penguasaan bola di lini tengah Timnas Arab Saudi U23 mencoba mengurung pertahanan Uzbekistan di akhir-akhir pertandingan babak pertama Radif mendapat peluang emas mencetak gol pada menit 45 Namun bola sepakan kaki kirinya masih bisa dihalau keeper Uzbekistan Nematov Gol Uzbekistan berhasil memimpin 1-0 atas Arab Saudi setelah North Chaff mencetak gol pada menit 47 babak pertama North Chaff yang menerima umpan terobosan dari Jaloli Dinov bisa melepaskan diri dari penjagaan Ryan Hamad sebelum akhirnya menaklukkan keeper Arab Saudi Muhammad Al-Absi Hingga pertandingan babak pertama usai Uzbekistan masih unggul 1-0 atas Arab Saudi U23 Pemenang pertandingan Uzbekistan versus Arab Saudi akan bertemu Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23